Hai semua, disini KopiCat, dan ini adalah alur cerita film terbaru 2021 dari India yang berjudul Mimi. Pasangan suami istri asal Amerika sedang menuju daerah Rajasthan di India. John baru saja selesai menerima panggilan telpon, lalu langsung ditanya perihal itu oleh istrinya. John jawab kalau itu adalah telpon dari si agen yang menawari stok gadis baru untuk mereka. Sepotong obrolan aneh ini terdengar oleh Banu. Melihat si supir keheranan, Summer pun akhirnya menjelaskan jika gadis yang mereka cari adalah untuk mengikuti program ibu pengganti. Ternyata, Summer difonis tak bisa hamil oleh dokter. Banu sempat menawarkan Shanu Amma pada mereka. Dia bilang, veteran ini telah mempunyai 14 anak dan mampu memanjat pohon dengan cepat. Karena Banu belum paham, Summer pun menjelaskan kriteria ibu pengganti yang tepat padanya. Malam harinya, hotel tempat mereka menginap mengadakan sebuah pentas seni. Setelah acara selesai, John dan Summer mengatakan pada Banu bahwa kriteria perempuan yang mereka cari itu kurang lebih seperti si penari di acara tersebut. Mendengar itu, Banu pun coba tuk mendekati Mimi. Hanya saja, miskomunikasi di antara mereka membuat upaya Banu tak berakhir dengan baik. Mimi sendiri bukannya tanpa masalah. Dia ingin menjadi aktris Bollywood. Namun, seseorang yang janjiin dia jadi aktris meminta uang yang sangat banyak padanya. Berlayingan dengan tujuannya, ibu Mimi lebih ingin anaknya ini segera menikah. Banu terus mengikuti Mimi. Dia minta Mimi agar mau dengar penjelasannya. Mimi akhirnya paham maksud Banu. Tapi dia tetap menolak dan mengatakan ingin menjadi aktris, bukan menjadi seorang ibu. Tapi, hati Mimi langsung bergeming mendengar upah super banyak yang ditawarkan oleh John dan Summer. Shama sempat tak setuju dengan ide ini. Namun, setelah melihat John dan jumlah upah yang ditawarkan, mereka pun akhirnya mulai mengatur rencana agar Mimi dapat menjalankan program ibu pengganti ini dengan nyaman. John dan Summer memperkenalkan Mimi pada dokter mereka di kota Jayipur. Setelah beberapa waktu, metode ini pun akhirnya membawa hasil. Mimi positif hamil. Mimi dan Banu memperoleh sebagian upah di muka dari John dan Summer. Mereka akan kembali dulu ke Amerika untuk bekerja dan merugaskan Banu buat menjaga Mimi. Mimi sempat kesulitan untuk pergi dari rumahnya. Dia baru dapat izin setelah mengerang cerita kalau dia telah dapat sebuah peran dalam film yang cukup besar. Namun, cerita bohongnya segera menjadi melapetaka. Karena sang ayah ternyata telah memberitahu semua kenalannya tentang kemana dan untuk apa Mimi pergi dari rumah. Keadaan ini membuat Mimi makin sulit beraktifitas selama menyembunyikan dirinya di rumah Shama. Ditemani Shama dan Banu, Mimi dapat melewati bulan demi bulan kehamilannya. Sampailah tiba waktunya mereka kembali bertemu dengan John dan Summer. Sayangnya, saat dokter melaporkan hasil pemeriksaan kandungannya pada John dan Summer, dia mengatakan jika anak tersebut akan terlahir cacat. Summer begitu shock mendengarnya dan langsung pergi dari sana. Banu kebingungan melihat keadaan Summer. Summer sendiri meminta pada John untuk balik ke Amerika. Dia tak sanggup menerima keadaan ini. Banu memohon bahkan sempat marah agar mereka menerima bayinya. Namun Summer malah meminta agar Mimi menggugurkan kandungannya. Dengan berat hati, Banu menyampaikan hal itu pada Mimi dan Shama. Summer sudah tak bisa dihubungi ketika Mimi menelponnya. Mereka langsung menyusul ke hotel tempat John dan Summer menginap. Namun, mereka sudah pergi dari sana. Orang tua Mimi sangat kecewa dengan keadaannya. Mereka memaksa Mimi untuk menunjuk siapa pria yang telah dia nikahi. Jika saja Mimi hamil di luar nikah, ibunya akan membakar rumah beserta dirinya karena dia akan sangat malu dengan keadaan tersebut. Mimi pun akhirnya menunjuk siapa yang menyebabkannya hamil. Banu mau tak mau terbawa dalam keadaan ini karena dialah yang meyakinkan Mimi untuk mengikuti program ini. Si dokter Jaipur kaget Mimi ditelantarkan. Mimi mengatakan kalau itu adalah salahnya si dokter yang mengatakan bayinya tak normal. Mimi bahkan lebih heran dengan orang yang anggap remeh perihal menggugurkan kandungan. Karena baginya, tindakan itu sama dengan pembunuhan. Malam harinya, Mimi bertanya kenapa Banu tak meninggalkannya. Banu bilang dirinya punya prinsip untuk tak menelantarkan penumpangnya. Dia akan mengantarkan penumpangnya sampai tujuan, sekalipun jalanannya tak selalu mulus. Mimi nampaknya tak sempat memaknai prinsip Banu dengan dalam karena dia mengalami kontraksi. Banu segera menghubungi Syama agar segera datang. Setelah menunggu dengan cemas, dokter menyelamati mereka atas kelahiran seorang bayi laki-laki. Banu sempat memberi kode pada Syama untuk mendekati dokter dan menanyakan keadaan si bayi. Dokter mengatakan si bayi sehat dan tak kurang apapun. Dia mengatakan bila hasil tes yang diperoleh dari rumah sakit Jaipur adalah salah. Tentu saja itu adalah kabar yang sangat disyukuri. Kehadiran bayi tampan ini memang langsung membawa keceriaan di antara mereka. Satu yang menjadi pertanyaan dalam benak mereka adalah Apa benar ini anaknya Banu? Banu langsung jadi buah bibir di daerah ini. Para warga mendekatinya untuk tahu rahasia Banu bisa memiliki anak yang begitu tampan. Banu nampaknya mulai terlena oleh puja-puji warga. Dia pun agak terkejut saat istrinya menelpon dari Delhi. Mereka merasa ada yang tak beres dengan Banu. Dia lalu menyusul Banu bersama dengan mertuanya. Penduduk di Rajasthan memang sedang memuja muji Banu. Mereka sangat kaget saat warga menyebutnya sebagai suami Mimi. Mereka sampai di rumah Mimi dan langsung membuat huru-hara lainnya di rumah ini. Tentu saja mereka berdua sangat ragu saat melihat bayi tampan bernama Raji ini adalah anaknya Banu. Melihat ambukan istri dan ibunya sudah sangat tak terkendali, Banu meminta Mimi dan Syama untuk mengatakan yang sebenarnya. Mimi pun mengungkap yang sebenarnya. Seisi rumah kembali pusing karenanya. Meski demikian, semua hal memusingkan itu ternyata tak bisa melunturkan kasih sayang mereka terhadap Raj. Waktu pun terus berlalu, Raj tumbuh dengan membawa kebahagiaan bagi keluarga ini. Hanya saja setelah 4 tahun berlalu, John dan Summer kembali hadir di antara mereka. Tentunya mereka tak hanya sekedar datang berkunjung, mereka ingin mengambil Raj dari keluarga ini. John bahkan mengatakan kalau dia siap untuk menempuh jalur hukum. Mimi tak membiarkan pasangan ini berbuat seenaknya. Apalagi, tensi tinggi yang mereka sebabkan hampir saja membuat Mimi kehilangan Raj. Banu dan keluarganya siap untuk melayani gugatan John. Hanya saja, Mimi lebih takut membuat Raj tersiksa akan semua proses pengadilan yang bakal melibatkan Raj. Daripada hal itu terjadi, meski berat hati, Mimi mengambil keputusan untuk membiarkan Summer memiliki Raj. Mereka semua sangat berat untuk berpisah dengan Raj. Summer muncul menemui mereka, namun kali ini dia mengatakan kalau Raj adalah putranya Mimi. Kemudian, dia menunjuk ke arah John yang memangkus seorang anak perempuan. Itu putriku, ujarnya. Rupanya, sewaktu pulang dari rumah Mimi, mereka melewati sebuah panti asuhan. Anak ini menangis di depan pintu gerbang yang membuat Summer dan John merasa terpanggil untuk mengadopsinya. Panggilan ini juga diperkuat oleh pengalamannya bersama Mimi. Kini baginya, tak perlu melahirkan anak untuk menjadi orang tua, dan tak perlu memiliki anak sendiri untuk menjadi orang tua. Baik Mimi maupun Summer, keduanya memiliki hati yang tulus untuk betul-betul mencintai seorang anak meskipun itu bukan anak kandung mereka sendiri.